Jalan-jalan di kota Seoul udah gak aneh Tapi Kalau jalan-jalan Bisa naik ke gunung Ke satu bukit Itu baru keren Hai Welcome back to my channel Video kali ini saya mau ngajak kalian Semua naik gunung Jadi kita akan naik gunung Ke Gunung Munsusan Gunung tertinggi yang ada di sebelah Utara Korea Selatan Seperti apa keseruannya? Yuk Tonton sampai habis video ini Hai Kita lagi di Kita mau lagi naik gunung Ada Kang Yep Kita cuma bertiga Kita lagi Ngedaki gunung Satu-satunya gunung yang agak cukup tinggi di daerah Kimpo Namanya Gunung Munsusan Atau Gunung Munsu Ini baru sengah jalan Ini gunung berapi loh Jalannya gini banget Ini mesin-mesin ini tapi walaupun duranya dingin banget Kayak di antara 5 sampai 7 daerah sesiu tapi udah berkeringet banget Masih kuat Masih kuat Masih kak Sampai jumpa lagi kita di atas Sampai jumpa lagi kita di atas Halo Hai Hai Hahaha Aduh gelap ya soalnya mataharinya ada disana Kita bentar lagi kira-kira berapa 200 meter lagi sampai ke puncak Munsusan atau gunung Munsusan Ini pemandangannya Pemandangannya luar biasa Kita lihat Sekelilingnya Wow Keren banget Disini cuma 3 orang Seman saya Kang Kiep Saya Sika Tiga Oke Nanti kita record lagi Setelah kita ada disana Di atas sana di puncaknya banget So Ayo Lanjut lagi jalannya Akhirnya kita sampai di puncak tertinggi Korea Selatan Namanya gunung Munsusan Ini adalah gunung titik tertinggi di mana Tidak ada penghalang Jadi kita bisa melihat semua kawasan di seluruh Korea Selatan Saya lagi ditemani masih sama Techika Dan sama Sampai bos iya Mana bos iya Oke jadi kalau kita lihat Nah di belakang putih karena matahari ada di belakang sana Tapi kalau kita lihat kesini Wuuu Haa Bisa lihat pemenangan di belakang Wuuu Keren banget Jadi disana adalah Sungai Gang 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 Hanggang Sungai Han Jadi Gang itu sebetulnya sungai Nah ini adalah sungai yang paling saling Sangat terkenal di Korea Selatan Jadi sungai ini yang membelah Korea Selatan menjadi dua bagian Di bagian timur dan bagian barat Bagian timur itu Sebelah sana sebetulnya kalau ke timur Timur sebelah sana Dimana lokasi kota Seoul terdapat Kalau di belakang sana Itu adalah Selatan Paju Jadi daerah provinsi Paju Dimana provinsi paling utara di Korea Selatan Yang berdekatan atau berdekatan dengan perbatasan Korea Utara Oke kalau lihat di sebelah sini Sebelah sana Kita bisa melihat laut pesisir barat juga Nah Disini juga ada sungai Aduh kelihatan gak ya Wow Disana juga ada sungai Nah disini aja deh Disana ada matahari di belakang Kalau itu Yang memisah Itu sebenarnya laut Bukan sungai Itu yang memisahkan pulau utama Gimpo Dan Ganghwa Kalau bisa lihat disana ada jembatan Nah jembatan itu yang menyambungkan antara Provinsi Gimpo Dan Ganghwa Ya di Ganghwa kemudian kita sudah sampai ke sana Dan sudah juga bertepatan yang perbatasan dengan Korea Utara Wuh tempatnya asik Dari kemarin pengen naik gunung ini Baru sempat sekarang naik gunungnya Dan ini Merupakan benteng Tadinya sebagai benteng Tempat Pusat Perintah ya Pusat perintah untuk Urusan militer dulunya disini Jadi ini membentang Di sepanjang pegunungan Dan ini titik tertingginya memang disini Titik tertinggi di Korea Utara Korea Selatan Ini hanya 376 meter Ada tempat peristirahatan disini Dulunya ini dijadikan sebagai tempat helipad Pas pada saat Perang Korea Perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan Jadi ini juga helipad Terus 2009 Akhirnya dibentuk seperti ini Dan sekarang menjadi taman wisata Jadi banyak orang datang kesini untuk wisata Dan bagusnya lagi Tidak banyak vandalisme Tidak ada sampah Dan tempat ini sangat Tertata rapih Dan baik Pokoknya keren banget Saya akan coba kesana Nah disana kayaknya Lebih keren Karena disana betul-betul Tempat tertinggi Jadi kita bisa lihat Sebanyak hal disana Oke Kita kesana dulu ya Halo Pindah Tadinya kita dari sana Tadinya kita dari sana Dari kayak tempat peristirahatan disana Terus kita pindah sekarang kesini Ternyata Masih di Munsusan Tempatnya ini luar biasa Dan ini merupakan titik tertinggi 376 meter Saya masih ingat Di Munsusan ini Jadi dulunya ini dibiarkan benteng pertahanan oleh Korea Selatan Pada saat Perang dengan Korea Utara Dimana Korea Utara? Kalau ada meriah Di sebelah sana Itu adalah Jadi itu pulau itu masih Paju Paju itu masih provinsi dari Korea Selatan Yang paling utara Berbatasan dengan Korea Utara Terus kalau disana Itu ada pulau Ganghwa Kemarin kita udah kesana Main-main disana luar biasa Keren banget Di ini yang merupakan sungai awal utara Sungai Hanggang Atau Sungai Han yang sangat terkenal Tuh Biar Sungainya gede banget bro Dan ini yang memisahkan utara Korea di pesisir barat dan pesisir timur Luar biasa Sepertinya Korea Utara Eh Korea Utara lagi Sebenarnya Korea Selatan ini Gak besar banget negaranya Bisa dibilang 1 per 5 dari Indonesia aja luasnya Tapi udah maju Keren banget Padahal mereka-mereka di tahun 1953 Kenapa? Karena terlepas dari Jepang Tahun 95 Mereka ada perang saudara Perubutan kekuasaan antara Korea Utara dan Korea Selatan Akhirnya mereka mandiri Sangat menderita Dan mereka bangkit Untuk bisa mengalahkan Jepang Nah seperti inilah Di Gunung Munsusan Di Provinsi Gimpo Daerah Korea Selatan bagian Utara Jadi kalau anda mau lihat Nah Di sana itu Paling sana Kalau misalkan anda bisa lihat Ada pulau sana itu adalah Korea Utara Beruntung kita ke sini Kita bisa ke perbatasan Saya gak sendiri Ada Kang Iyap di sini Ini saya paksa untuk bisa ikut ke sini Jangan ada cika-cika Jangan dibanyangin Jangan dibanyangin Oke Ini luar biasa Ini baru jam setengah 5 sore Jadi kita naik sekitar jam 2an Lumayan Nah kalau anda lihat di sini Ini sebetulnya kita tinggal di daerah kampus Tidak bawah sana Nah jadi ada Di daerah kampus Adanya Gimpo University Dulu itu belum ada Jembatan itu baru Kalau anda bisa lihat itu ada jembatan Dan itulah yang menyambungkan Pulau Apa namanya Provinsi Gimpo Dengan Pulau Gakwa Kita akan coba ke sana lagi Karena di sana ada tempat indah Ada keren Jadi khas koreanya kelihatan banget Kalau bisa dilihat Keren Yuk kita jalan ke sana Akhirnya Sampai juga di Munsusang Song Fortress Ini adalah merupakan titik paling strategis Karena Bisa melihat terbelahnya Dua sungai sekaligus Jadi Disini ada sejarahnya sih di tulisan Jadi ini dulu pada jaman Pemerintahan Joseon Ini merupakan Tempat titik strategis Dimana bisa mengawasi seluruh kawasan Karena ini titik tertinggi dan Tidak terhalangi oleh gunung-gunung manapun Setelah serangan Korea pada tahun 1636 Ketika Apa ini Gene of China menyerang negara ini Pada tahun 1627 Joseon King Pindah dia ke Gangkwado Island Yaitu Gangkwado yang ada di sana Wow Intinya tempat ini Banyak memiliki nilai historis Nilai sejarah Seoul pun sebenarnya bisa kelihatan dari sini Yaitu ada di sebelah sana Seoul Ada di sebelah sana Dan Disana adalah Gangkwado Disana kalau misalnya Ada pusat Apa namanya Pusat Peace Center Yang mengawasi Korea Utara dan Korea Selatan Disana Cuma itu dijaga ketat oleh militer Untungnya kemarin kita udah kesana Lihat ada yang lagi selfie-selfiean Gelap banget sini Aku naik Ini tempatnya Lebih tinggi juga Seperti inilah Daerah Kimpo Provinsi Kimpo Si Jadi ini titik tertinggi di daerah Korea Selatan Yang daerah Kimpo Si Sepertinya di tempat lain Mungkin ada titik yang lebih tinggi juga Tempatnya Indinya sih tempatnya Gak banget Gak bakal kesel Kalau main kesini Tapi Kalau kalah kita cinta alam ya Gak bakal ngesel lah main kesini Masuk kesini gratis Naiknya bisa lewat Mususan National Park lewat sana Atau bisa lewat di belakang kampus Kimpo University yang ada disana Anginnya dingin banget Dan ini asli dingin banget Jadi yang asli itu sebetulnya Anginnya yang betul-betul Musuk banget Dingin banget Yoh Sudah Ternyata ini titik terjauhnya dari Mususan Karena kalau kita isi kesana Jadi lebih jauh lagi Nanti pulangnya Jadi kita akan turun lagi Melalui jalan yang tadi kita naik Karena itu paling deket ke Tempat Kita menetap So Thanks for watching And see you again Bye Mwah Mwah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax